yo minasan omedetho yoru jadi kali ini gua mau ngebahas mengenai yang kemarin udah pernah gue bahas ya pada lima hari yang lalu tentang aot yang lagi kejar-kejaran red ranking atau red sama fullmetal alchemist dan sekarang akhirnya baru aja beberapa menit lalu Sengeki no Kyojen akhirnya berhasil melewati fullmetal alchemist brotherhood ya dan menjadi anime terbaik atau juga bisa dibilang anime dengan rating tertinggi di my anime list ya itu baru aja beberapa menit lalu berarti masih breaking news lah istilahnya akhirnya setelah perjuangan yang yang apa ya yang singkat lah istilahnya tapi memang solid juga ya fans haot bisa memberikan rating yang tinggi pada Sengeki no Kyojen ya walaupun ini cuma ranking enggak enggak belum tentu bertahan selamanya lah maksud gua mungkin nanti terkejar lagi sama fullmetal alchemist tapi kan bisa dibilang ini merupakan suatu prestasi juga paling nggak bisa kita abadikan kan di momen ini menjadi anime terbaik buat Sengeki no Kyojen the final season gua jadi agak penasaran ya kan gimana ekspresi wajah orang-orang yang mengatakan kemarin AOT final season itu jelek setelah melihat pencapaian ini out on land udah kali ya Oke lah sekian dulu kabar breaking newsnya